hai hai halo guys assalamualaikum salam sejahtera semuanya apa kabar ya teman-teman saudara sahabat di luar sana semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya dan dipermudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin oke guys bertemu kembali di bangre tentunya ya oke tadi ada di emang masuk guys ya setelah aku buka linknya itu daripada channel fs channel guys ya so ini aku sudah lama follow beliau ini guys ya dan beliau ini selalu apa ya guys ya peduli dia peduli dengan sesama dengan peniaga-peniaga kayak gitu ya dan ini aku cukup menarik nih setelah aku buka itu kok kayak eh tukang parkir gitu ya Pakcik nih kan ini ada sepeda motor kayak gini jadi tak tahu guys ini tajuknya ialah saya buat ikhlas ini nih saya buat ikhlas bila hujan tutup guna plastik sedap air soya nih kok air soya kok tutup plastik ini apa ya ya Nah ini videonya guys jadi bagi korang guys yang pengen nonton videonya langsung link ada di description dan bagi korang juga yang baru sampai di channel ini tiada salahnya kan support tekan butang subscribe terima kasih banyak dan bagi korang juga guys yang selama ini sudah support ya komen dan like dan bagikan itu terima kasih banyak semoga anda dimurahkan rizki diberikan kesehatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin guys all right tak perlu belengah masa lagi Jom kita tengok videonya isinya apa guys sebab tajuknya ini menarik ya 123 Bismillahirrahmanirrahim game and play nah kan kayak tukang parkir kan Acik ambil bayaran ke lillahi ta'ala berarti gimana ya guys ya berarti bukan tukang parkir ya beda sama disini gitu guys ya Ok kita tonton dulu videonya guys Jom FS channel Assalamualaikum pagi ni saya berada di klinik kesihatan Seri Kembangan Oh dekat Seri Kembangan di depan saya ada seorang pakcik yang jual air soya sejuk Oh jubal video ni kita orang datang ni sebab viral dekat tiktok pakcik ni bila panas dia akan letak kotak 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 dekat motor ni jom kita berkenalan dulu dengan pakcik ni Assalamualaikum ternyata sudah viral di tiktok hari ni ok maruku oh jual ini guys kuih siput pakcik taha 64 tahun 6 ringgit maruku 2 ringgit ok maruku 2 ringgit ni Acik buat juga jual kuih 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 kering kerepek orang hantar satu berapa 2 ringgit juga yang besar 6 ringgit ni air air rebina berapa ringgit 3 ringgit ok ni air ni ni tek tak air tek tarik tek tarik oh bermacam-macam air dia juga ni air keladi oh kek beladi biasa Acik bekukan dulu oh nanti datang sini dia dah cair lah ok ni air soya 1 3 ringgit ha 3 ringgit oh nampak menarik ni air soya ni ok ni apa cik ni kacang ada garam 6 ringgit apa lagi satu berapa ni cik 6 ringgit 6 ringgit ok dadih ada berapa jenis ok dadih berapa ni oh dadih juga ada 2 ringgit vanila jagung kelapa bandung dengan milo macam-macam eh sorry ok setiap satu ni 2 ringgit lah semua ni Acik yang buat oh buat sendiri ni kuih apa ni inang-inang inang-inang banyak warna-warna ni satu berapa ni inang-inang ok dah berapa lama Acik berada kat sini selepas COVID maksudnya lebih kurang 2021 ni 2023 setahun habis lah ni kotak-kotak tu Acik buat apa tu kalau panas tu kan kalau panas tu tutup motor lah oh Acik dah ambil bayaran ke ikhlas ikhlas guys ikhlas lillahi ta'alah kalau hujan tutup dengan plastik lah Masya Allah terbaik Acik oke guys berarti Pakcik ini dengan ikhlas lillahi ta'alah ya untuk menutup jok motor gitu ya jok motor bila hujan ya ditutup dengan plastik dan bila panas ditutup dengan kotak kardus Masya Allah terbaik Acik sambil jualan sambil itu guys ya menolong lah boleh katakan ya sebab kalau jok kena panas kan panas banget itu kan ditutup lah sama kotak Masya Allah terbaik Acik ini ya dia menjentik hati-hati orang lain juga tau untuk buat kebaikan insya Allah viral detecter pokok tu Acik jual satu ke lima ringgit oh jual pokok juga ni pokok apa ni Acik ni kari oh ni kari oh daun kari guys ni daun kesum cili api cili api satu lima sejit lima ringgit satu peminat kari boleh beli pokok kari lima ringgit peminat asam laksa pasang pedas boleh beli oh untuk masak asam pedas itu ya sehari berapa berapa botol dadi Acik bawa dadi dadi saya buat 60 berapa? kalau soya soya saya buat 20 20 soya 20 air kelaji 5 yang lain 55 lah saya nak beli soya dulu boleh saya nak rasa soya tangan Pakcik buat ok soya saya goncang macam ni sebab nak bagi flavor dia jatuh goncang-goncang-goncang bismillah dia sudah packaging jarang tapi saya nak try juga soya ni bismillah suara dia ya Allah ni kita panggil soya buatan tangan sendiri memang padu memang sedap ini dadi jagung oh dadi ni yang sempit Pakcik Taha juga buat sendiri tau memang menarik bismillahirrahmanirrahim ambil sikit lembut tu enak banget tu ya bismillahirrahmanirrahim padu melemak melemak terbaik ya Allah sedap memang sedap korang kena datang try yang mana nak datang cekah dekat sini boleh try ok ok ada satu lagi makanan rare yang Pakcik buat betul selalunya cerita Tamil nadu baru kita jumpa betul 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 saya sebenarnya tak biasa apa nak jumpa orang Melayu buat meruku ni susah susah ada tapi sukar lah ok 1-2 ringgit 1-2 ringgit ada lebih kurang 4 4 tuping kita rasa meruku dulu bismillahirrahmanirrahim bau dia pun dah sedap tau bau dia pun memang dah sedap bismillahirrahim kita cuba eh bismillahirrahim 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 sedap kek semaruku tu siapa nak rasa meruku Melayu punya Melayu punya selalu kan Tamil punya dekat Pakcik Taha memang sedap tu hari berapa jualan Pakcik hari banyak berapa jualan Pakcik sekerak hari bang bang takpe bang saya bayar oh dia belanja guys ok ok makasih bang kak akan nak soya percuma je percuma je boleh ok guys kan di depan klinik je jadi ramai orang yang pergi check up orang yang berubat gitu ya dia bagi free ok cik saya rasa saya nak beli semua dadih dengan air Pakcik ni Pakcik kira dulu berapa tujuh tujuh enam ok Nanti Aif percuma soya 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 percuma percuma nanti percuma tak apa tak apa segan ok thank you lah berbilang kaum guys ada nanti abang nak air apa abang nak air apa ni soya soya boleh eh soya eh sekejap eh tak apa tak apa tak apa tak apa tak apa saya support korang tak apa kita orang nak beli kita orang nak beli nak gaduh korang tambah tambah je untuk Pakcik ni ya betul tak apa tak apa saya tahu saya kenal dia orang ni baik ni eh dia orang ni baik ni nama abang kan Amilin 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 baik abang terima kasih banyak abang eh tak apa tak apa untuk Pakcik lah untuk Pakcik lah abang terima kasih banyak abang insyaAllah ok betul ok terima kasih abang ok ramai juga kan siang datang ok ok abang terima kasih nanti lepas saya habis ni Aki boleh bagi-bagilah kalau tak habis hari ni Aki boleh bagi esok boleh so tadi 176 eh pokok pokok nak beli nak beli pokok kari Aki eh tak nak janganlah dia suruh ambil kan tak nak pokok cili Pakcik pagi hadiah tau pokok cili berapa Aki 181 181 ok ini saya bayar duit pokok ni dulu yang lebih Aki simpan yang sini yang tadi tu maksudnya 176 lah kan betul ok ok Aki tangan Aki 176 Aki kira cukup tak Aki kira cukup tak 176 oh banyak asyik waris gajik hari ni 717 betul 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 tadi 178 untuk pakcik hadiah untuk pakcik alhamdulillah hadiah ni daripada FS channel dan juga yayasan makfirah oh ada yayasan untuk pakcik semoga peniagaan pakcik dipermudahkan dunia dan akhirat lah amin so siapa-siapa yang nak datang beli boleh jumpa Pakcik Taha ni memang baik hati sangat insya Allah terbaik ada punya air soya dengan ada makanan kat sini kami beransur dulu ok Assalamualaikum bye bye baik rezeki Aki hari ni nak kat sini guys yang buat salut tanpa bayaran ini yang beda banget sama di Indonesia Indonesia waktu sampai tekan party dia ada tapi waktu pergi itu ada tekan party itu kadang pelik dan ini free tanpa bayaran dengan lakukan dengan ekras semoga recik Aki ni yang mana nak rasa air soya eh ni lah air soya maruku apa kuih siput boleh datang ke pakcik Taha hari ni saya beli terus tak biasa dibuat orang pokok kari dengan pokok cili yang penting ampun jangan lupa like komen dan share FS channel Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi alright guys ternyata FS channel ini bergabung dengan yayasan guys ya ini yayasan magfira jadi ini ada number bank juga guys untuk korang jika ada rezeki lebih boleh lah ya menyumbangkan dekat sini ini ada nomor account dan ini yayasannya jadi berbagi ataupun sedekah dengan melalui FS channel ini gitu ya guys ya wow sangat menarik sekali ini guys ya inilah bedanya tukang parkir di Indonesia sama tukang parkir di Malaysia guys ya ya boleh dikatakan itu pakcik itu bukan tukang parkir dia berjualan di depan ini guys ya klinik di depan klinik Sri Kembangan dan beliau menjual dadi menjual air soya dan menjual kue-kue kering juga ya ada juga menjual pokok guys dan sambil itu kan rame ini yang parkir di luar itu kan ya parkir di luar itu kan selalunya kalau panas ya panas banget kan motor kalau kita nak duduk itu panas gila kan kalau tidak ditutupi dengan kotak kardus ini dan pakcik dengan apa ya guys ya dengan ikhlas hati memberikan ini guys memberikan perkhidmatan yang kayak gitu guys ya tanpa harus dibayar lillahi ta'ala dan kalau hujan juga dikasih plastik biar jok motornya itu tidak basah Masya Allah terbaik pakcik ini ya sambil jual-jual air terbaik guys kalau di Indonesia ini kadang kan kita pergi supermarket nih kan supermarket tiba-tiba ini minimarket lah tiba-tiba ini waktu kita sampai dia tak ada guys tapi waktu kita nak pergi balik itu langsung dia kejar tiba-tiba ada di belakang prip gitu kan jadi beda banget guys sebab kalau di Indonesia ini di kedai kecil-kecil pun akan ada tukang parkir ya mungkin ya memang boleh dijadikan pekerjaan juga tapi kadang kalau kita pergi Indomaret Alfamart supermarket yang besar juga itu kan minimarket itu kan seharinya tidak ada tukang parkir ya sebab Indomaret ataupun pasar raya itu dia sudah membayar kepada pemerintah gitu loh jadi free parkir tapi kadang ada juga ini yang masalah ini kalau kita pergi kedai bakso gitu kan ada tapi kalau kedai ini minimarket ini kalau ada itu memang tidak boleh guys apalagi kita masuk aja beli apa ya beli air harga 3000 ataupun 4000 parkirnya 2000 kan banyak gitu loh guys ya tidak sesuai apa yang kita beli tapi-tapi keluar kita membayarkan parkir gitu kan jadi beda banget guys ya memang suasana di Indonesia dan di Malaysia itu beda dan ini memang salah satu apa ya guys ya salah satu bedanya disini gitu guys tapi kalau di Malaysia itu ada juga sih sesetengah itu sekarang itu ada tukang parkirnya gitu loh waktu kemarin aku pergi ke area KL ya area cokis itu waktu nak makan nah ini mungkin orang yang ada di KL yang nak makan di kedai singgang di Tomyam kayak gitu kan itu ada loh sekarang serius guys coba aja kalau area KL ada tiba-tiba dia mencarikan tempat parkir untuk kita tapi kita bayar ataupun tak itu ya tidak masalah cuma kadang kan kita segan juga sebab dia sudah atur kita nak masuk parkir gitu kan jadi ya at least kita ulur lah beberapa ringgit gitu guys ya jadi apapun ya semua itu pekerjaan semua itu ya boleh dikatakan untuk mencari pendapatan juga jadi ya gak masalah sih ya tapi mungkin ada perbandaran mungkin yang nanti akan atur semua itulah ya yang penting kita ikhlas jika kita mau memberi itu aja lah guys ya oke guys mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini terbaik pakcik ini semoga selalu dipermudahkan segala urusannya usahanya lancar dan walaupun sudah berumur tapi masih tetap lagi semangat untuk mencari risiki guys ya jadi sama-sama kita doakan bagi korang yang berada di area seri kembangan bolehlah singgah untuk membeli kue pakcik ataupun membeli air aduh sorry guys ataupun membeli air soya dadih dan lain sebagainya guys ya dia kata enak sedap jadi cubalah guys ya di area situ support pakcik ini oke guys mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini terima kasih yang sudah membagikan link ini dan terima kasih juga FS channel dan terima kasih ke orang yang sudah klik video ini dan menonton sampai selesai guys see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oke guys mantap selamat menikmati